Gempa bumi dengan magnitudo 5,7 mengguncang ke Pulauan Mentawai, Sumatera Barat pada Senin 3 Mei 2021 Ninihari. Dalam rilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut gempa bumi tersebut tidak berpotensi tsunami. Meski begitu, getaran yang dirasakan kuat di wilayah Tua Pejat hingga membuat warga di sekitar pesisir pantai panik dan memilih mengungsi di tempat yang lebih tinggi. Gempa dengan kekuatan magnitudo 5,7 ini mengguncang ke Pulauan Mentawai, Sumatera Barat hari ini sekira pukul 00.46 waktu Indonesia Barat Dinihari. Dalam rilis BMKG disebutkan pusat gempa berada di laut dengan kedalaman 29 km. Pada posisi 2,34 lintang selatan dan 99,66 bujur timur atau 35 km tenggara Tua Pejat, Sipora Utara dan 37 km tenggara Kepulauan Mentawai. Sementara itu, Kaleksa BPBD Kepulauan Mentawai, Nofriyadi menyebutkan masyarakat yang berada di dekat pusat gempa adalah desa Beriulo dan juga Betumunga, Sipora. Meski tidak berpotensi tsunami, masyarakat diminta tetap tenang namun tetap waspada terhadap gempa susulan. Terpisah, Kepala Pusat Pengendali dan Operasi BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Amir, mengatakan, kucangan gempa bumi dirasakan kuat selama 2 hingga 4 detik dan memicu kepanikan masyarakat. Amir menyebut masyarakat di wilayah pesisir pantai desa Tua Pejat bahkan kemudian mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Saat ini, BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai tengah melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan perangkat desa serta instansi terkait lainnya. Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan mengenai kerusakan maupun korban jiwa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!